Halo guys welcome back to my channel my brotherku ya jumpa lagi nih sama saya siapa lagi kalau bukan John itu oke guys di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang tombol restart yang ada di HP Huawei dan ini di tanganku ini Huawei Y6 2018 atau Huawei ATU strip L22 nah ini guys dibekali dengan fitur yang saya kasih nama sendiri tombol restart yang dimana kalau HP ini kondisinya lengket nggak bisa diapa-apain kayak gitu kan kita bisa menekan tombol yang saya kasih nama tombol restart dan kita nggak perlu membongkar HP nggak perlu membuka backdoor untuk melepas baterai kalau zaman dulu ya HP yang belum baterai tanam itu kan kalau lengket apa gitu kan tinggal copot baterai kemudian pasang lagi tapi kan itu yang dulu enak tinggal buka casing belakang tapi HP zaman sekarang backdoor nya itu kadang-kadang belem kadang-kadang mesti membuka baut kadang-kadang kita mesti menggunakan teknik congkel tertentu nah yang dipermasalahkan kalau misalkan kita pengen gunakan pada saat itu juga misalkan kita ada kerjaan deadline dan waktunya sudah tiba kemudian HP lengket nggak bisa diapa-apain baru kerjaan kita membutuhkan HP kan kalau harus membongkar HP dulu itu kan agak lama kayak gitu kan kemudian cara yang kedua itu kita bisa menunggu baterainya habis nah kalau kita mesti menunggu baterainya habis gimana kalau baterainya ini kapasitasnya gede terus masih banyak gitu kan nah butuh waktu yang lama juga nggak make sense banget atau nggak worth it banget kalau kita pengen menggunakan HP nya sekarang itu juga namun disini ada solusinya yaitu tombol restart dan di HP Huawei dan di tanganku ini Huawei Y6 2018 tombol restart itu ada nggak tahu di Huawei yang lain tapi biasanya kalau di Huawei yang ini bisa tentunya yang lain-lain bisa juga nah bukan Huawei aja kayak Oppo Vivo Samsung Xiaomi realme itu memiliki semua tombol restart dan untuk video yang membahas tentang tombol restart di lima brand terkenal kayak HP Oppo Vivo Samsung Xiaomi realme nanti linknya aku taruh di deskripsi dan ini adalah HP Huawei dan ternyata HP Huawei ini memiliki tombol restart restart juga jadi kalau lengket nggak bisa diapa-apain kita tinggal menekannya kemudian HPnya akan dimatikan secara paksa kemudian akan hidup sendiri atau kita bisa hidupkan kembali tanpa harus melepas baterai membongkar HP dan lain sebagainya tanpa harus menunggu baterainya habis tanpa ke counter kamu bisa melakukannya sendiri di rumah sambil santai-santai sambil minum kopi kayak gitu kan baiklah disini ini tombol restartnya untuk HP Huawei dan ini adalah Huawei Y6 2018 volume atas plus power ditekan dan ditahan secara bersamaan kalau HPnya ini lengket nggak bisa diapa-apain tekan aja ini aman fitur ini memang diperuntukkan untuk itu kalau memang HPnya kondisinya lengket nggak bisa diapa-apain tekan saja HPnya akan mati guys ya seperti itu fitur ini aman tidak menghapus data ini bukan mereset nah sepertinya pabrikan ini tahu bahwasannya suatu hari kita menggunakan HPnya kadang-kadang HPnya error lengket kayak gitu kan nggak bisa diapa-apain pas kita tekan tombol restart itu akan teratasi tanpa membongkar HP jadi caranya simple saja guys ya dan ini ini adalah Huawei Y6 2018 baiklah langsung saja bang untuk HP Huawei Y6 2018 volume atas plus power ditekan dan ditahan secara bersamaan atau volume atas volume bawah plus power tiga tombol itu bisa juga tapi saya akan mencoba volume atas plus power nah untuk HP Oppo sama Realme itu banyak kendala error pada program itu yang mengakibatkan HPnya nggak tampil gambar LCD-nya tapi kayak suara notifikasi itu ada suaranya bukan kerusakan pada LCD sementara HPnya itu barusan digunakan karena kita ada kegiatan kita simpan sebentar dan pas mau digunain lagi HPnya udah nggak menampilkan gambar jadi layar LCD-nya ngeblank nggak menampilkan gambar gelap hitam kayak gitu kan nah itu biasa terjadi pada HP Oppo sama Realme dan untuk tombol restartnya saya udah membahas semua seperti kataku tadi dari HP Oppo Vivo Samsung Xiaomi Realme linknya nanti taruh di deskripsi baiklah bang disini saya akan mencoba menekan tombol yang saya kasih nama tombol restart volume atas plus power ditekan dan ditahan secara bersamaan nah kalau muncul ini ditunggu saja tetap menahan dan menekan kemudian kita lepas dia akan mati kemudian hidup otomatis Huawei nah oke jadi kalau HP itu lengket nggak bisa diapa-apain dan itu juga sering juga terjadi pada HP Samsung tekan tombol ini yang saya kasih nama tombol restart tapi beberapa HP itu berbeda guys ya nah oke kayak HP Samsung kalau HP Samsung sama Vivo volume atas volume bawah plus power kalau HP Realme sama Oppo volume atas aja plus power kalau HP Xiaomi tekan tombol power aja jadi kalau HP Oppo sama Realme sama ya Oppo sama Realme volume atas plus power termasuk HP Huawei ini bisa juga volume volume atas plus power nah kalau HP Samsung sama vivo volume atas volume bawah plus power kalau HP Xiaomi tekan tombol power aja nah saat saya mengupload video ini cara ini masih work dan bisa tapi kalau di tipe baru yang nanti-nanti terdapat perubahan tentang tombol restartnya ini nanti kita akan update lagi kalau memang ada bahan kita guys ya dan itulah tombol yang saya kasih nama tombol restart dan di HP Huawei Y6 tekan tombol volume atas plus power tapi Bang kalau kita tekan tombol volume atas volume bawah plus power bisa juga Kak bisa juga guys mati juga dia volume atas volume bawah plus power tiga tombol ini ya volume atas volume bawah plus power kita tekan dan tahan volume atas volume bawah plus power ini akan dimatikan paksa juga nah tuh kita bisa lihat ini akan dimatikan paksa juga Dan cara ini aman guys Tidak menghapus data Fitur ini memang diperuntukkan Untuk hal ini Kalau memang terjadi apa-apa Atau HP gak bisa diapa-apain gitu kan Tekan aja tombol yang saya kasih nama Tombol restart Maka HP akan dimatikan paksa Kemudian dia akan hidup sendiri Nah untuk di HP Huawei Tekan aja tombol volume atas Plus power Atau teman-teman bisa menekan volume atas Volume bawah plus power bisa juga Dan HPnya akan mati juga Seperti ini ya Kalau HP gak bisa diapa-apain kan Itu akan terselesaikan masalahnya Dengan mematikan HP Tanpa harus membongkar HP Ngelepas baterai Tanpa menunggu baterainya habis Tanpa membayar siapapun Kamu sendiri bisa melakukannya di rumah Tanpa kita pergi ke konter Dan lain sebagainya Tanpa membuang banyak waktu Kamu bisa melakukannya sendiri di rumah Dan saya ingatkan lagi Untuk tombol restart Yang pernah saya bahas di 5 brand terkenal Kayak Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi, Realme Nanti linknya aku taruh di deskripsi Nah demikian Semoga bermanfaat Saya akhiri sampai disini Kalau ada pertanyaan Silahkan komen-komen aja Kalau ada yang pengen disampaikan Komen-komen juga Saya akhiri Saya John Itung See you the next video My brotherku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!